Berasa terpanggil untuk memulihkan demokrasi yang ternodai, Sivitas Akademika dari berbagai universitas menggelar Deklarasi Kebangsaan. Gerakan ini mendorong pemilu yang demokratis dan mewanti-wanti tumbuh sumburnya praktik kecurangan. Dalam sebekan, Sivitas Akademika dari berbagai perguruan tinggi kompak menyuruhkan selamatkan demokrasi. Di Padang, Sumatera Barat, puluhan dosen dan mahasiswa Universitas Andalas menggelar manifesto politik bertajuk untuk penyelamatan bangsa. Gerakan ini tegas menolak segala bentuk praktik politik dinasti. Di Ternate, Maluku Utara, sejumlah akademisi di Universitas Hairun Ternate juga menggelar Deklarasi Petisi Kierahat untuk Indonesia Bermartabat. Disampaikan bahwa Presiden diminta agar tidak ikut terlibat dalam kampanye untuk memenangkan salah satu pasuan. Gerakan yang sama juga terjadi di Sulawesi Selatan di mana forum guru besar dan dosen Universitas Hassanuddin Makassar membacakan pernyataan sikap yang mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara untuk tetap berada pada koridor demokrasi. Tidak itu saja, Sivitas Universitas Indonesia juga bersuara. Lewat petisi kebangsaan, mereka menabuh genderang demi memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Yang keempat, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TN dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungkutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Sebelumnya, Almamater Presiden Joko Widodo, Universitas Gajah Mada membentuk petisi bulak sumur yang menyorot penyimpangan Presiden Joko Widodo jelah pemilu 2020. Puluhan guru besar, akademisi, alumni, dan aktivis BMKM UGM mengultimatum Jokowi bahwa sebagai alumni UGM, seharusnya Jokowi mengamalkan Dharma Bakti dan kembali ke koridor demokrasi. Saya alih mengamalkan Dharma Bakti, Almamaternya dengan penyulung tinggi Pancasila dan berjuang menunjukkan nilai-nilai di dalamnya. Dindakan oleh Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerayatan, dan kegiatan sosial yang merupakan esensi dan diri dari Pancasila. Sementara Presiden Jokowi tak mempermasalahkan kritik yang disampaikan oleh sejumlah kampus atas kepemimpinannya. Jokowi menyatakan, hal itu bagian dari hak pendemokrasi. Sampaikan keprihatinan, Pak. Ya, itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Presiden Jokowi Dodo adalah alumnus Universitas Gajah Mada Fakultas Kehutanan. Pelagangan, Jokowi dengan UGM, khusus siap dan eksekutif mahasiswa UGM, sempat terlibat friksi. BEMUGM memberikan penghargaan kepada Jokowi sebagai alumnus UGM yang paling memalukan. Timi Putan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton!